Saya langsung tanya tujuh poin aja Aman Kenapa tiba-tiba langsung bikin kejutan Di 2020 ini Di 2020 ini ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Targetnya bisa salip-salipan dan tahun 2020 berbaik, ganti targetnya? Ganti, juara? Juara Oke, makanya dengan sekuat yang seperti ini, targetnya berubah langsung? Berubah Terus gini bos, prospek ke depannya, jangka pendek dan jangka panjang buat tim? Kalau jangka panjangnya kita ya berharap, tim ini kan lebih maju dah mas Tim ini lebih maju, lebih tertata, lebih rapi, dengan kekuatan yang penuh Dengan secara kekeluargaan ya kita jadi satu lah Tidak ada bedanya pembalap, kru, mekanik, tidak ada batasannya Tidak ada batasannya Kedepannya apa? Mau cuma balap one prick atau ada event yang? Mungkin kalau kedepannya, kalau dengan hasil yang bagus kan pasti level yang lebih tinggi One prick bagus, naik lagi Naik lagi Rencana Puncaknya gimana? Masih ya? Biarkan air mengalir Biarkan air mengalir Oh iya Karena untuk di 2020 ini pembalapnya aja seperti air mengalir ya? Iya Gatang dengan sendirinya Awalnya sulung, coba ceritain Awalnya itu cuma sulung Habis itu ada ricat Oh ricat dulu Ricat dulu baru Rere Rere yang terakhir-terakhir ini Dan itu kan kita cuma kayak semua itu secara kebetulan Semua secara kebetulan Secara kebetulan Rere memutuskan pisah Iya kan? Iya memutuskan pisah Terus di tempat kita ya kebetulan Kebetulan Ngobrol-ngobrol Terus kebetulan Ayo balapan Oke Mantap Pak Terus dengan balapan ini kan putaran perdana kan ditunda nih Hari ini nih info ditundanya Bukan ditunda, dipatalkan seri pertama ya Jadi langsung seri kedua Itu gimana? Tinggal tiga putaran loh Menguntungkan atau gimana nih? Ya menguntungkan mas Menguntungkan? Menguntungkan? Oke alasannya Alasannya biar bisa bernafas Biar bisa bernafas dengan tiga putaran Kan ini pandemi mas Pandemi Budgetnya pasti lebih Kalau balap itu sama aja mas Mau balap sekarang, balap besok tetap budget yang sama Tapi dengan tiga putaran lebih sedikit gitu? Lebih sedikit dan kita lebih Lebih bisa mempersiapkan lagi Bisa mempersiapkan lagi karena ada waktu ya? Karena sebelumnya baru sekali latihan katanya ya? Baru sekali ngiting ya Terima kasih atas waktunya Oh iya Ini mungkin banyak yang bertanya SS1 itu apa? Karya Kajar Timur itu apa? SS1 itu Science Society 1 itu maksudnya SS sendiri bergerak di bidang pendidikan Bidang pendidikan SS1 itu Kalau kita Dari kita Itu sebenarnya Itu di bidang olahraga Terutama Balap motor Makanya dinamakan SS1 Untuk karya Kajar Timur itu nama saya sendiri Jadi Digabung jadi SS1 Karya Kajar Timur SS1 kepanjangan dari Science Society 1 Science Society 1 Ini nih Iya Kes Kes Oke Terus Dengan tiga Targetnya gimana? Dengan tiga pembalap ini Ini senior semua lah bos? Iya Senior semua Dan balapannya cuma tiga putaran Targetnya ya juara Target Seperti tadi ya Dibilang Target juara Oke Jadi kalau kita itu Tidak bisa memberi materi lah Kalau memberi juara Kita siap Tidak bisa memberi materi itu Gimana bos? Ke pembalapnya atau Kesemua Kesemua Tidak bisa memberikan Materi itu gaji lah Upah yang gede Kita kan kekeluargaan Dengan hasil yang Kalau keinginan saya Maksimal Target juara itu Sudah menjadi Berarti kontraknya itu gimana? Kontrak Kita kan bilang tidak bisa memberi Kontraknya ya Kontrak suara Kontrak suara itu Tidak bisa disebut Ini privasi Yang jelas gede Atau kecil Atau sedang Belum tahu mas Belum tahu ya Belum tahu Kalau masalah Kontrak itu kan privasi tim mas Oke Siap Berarti Dan bisa tidak bisa disebutkan disini Tidak bisa disebutkan disini Yang jelas ada lah ya Ada Pasti ada Mungkin gak ada bos Iya pasti ada Oke terima kasih Terolaknya terima kasih juga Dan sukses buat tim SS1 Karya pacar tim Udi Iya Terima kasih mas Salam